Presiden Jokowi Dodo kembali menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah di Istana Bogor, Kamis 22 Januari 2015. Rapat kali ini dihadiri 101 bupati dari wilayah Sumatera. Agenda rapat untuk penyamakan persepsi dan visi misi terkait pembangunan ekonomi di daerah, khususnya di wilayah Sumatera. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai Indonesia 5 tahun ke depan. Yang pertama mengenai pentingnya target pertumbuhan ekonomi. Tahun 2014 kemarin, pertumbuhan ekonomi kena 5,1. Dan target pada tahun 2015, tahun ini antara 5,6 sampai 5,8. Ini adalah sebuah target yang pesimis juga tidak, terlalu optimis juga tidak. Pertemuan dengan para bupati hari Kamis akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama, pertemuan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Perindustrian Basuki Hardimulyono, dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto.